Sumatera Barat mempersilahkan pihak keluarga melakukan ekshumasi yang mewastikan penyebab kematian Afib Maulana. Sebelumnya pihak kuasa hukum keluarga Afib Maulana berencana untuk melakukan ekshumasi karena merasa tidak sependapat dengan pernyataan Polda Sumber. Ekshumasi dalam upaya melakukan otopsi ulang, namun sejauh ini Polda Sumber menyatakan belum menerima surat permintaan resmi terkait ekshumasi tersebut. Hal terkait dengan otopsi, pulang sampai saat ini kita belum ada permintaan. Ya HP-Hapib itu sudah bisa kita buka, kemudian sudah diperlihatkan. Sedikitnya sudah ada yang ditampilkan terkait data-data yang ada di HP-nya. Sementara lembaga pelindungan saksi dan korban LPSK melakukan proses penelahan permohonan pelindungan 6 orang saksi dalam kasus dugaan penyiksaan yang menewaskan Afib Maulana. LPSK mengunjungi kantor LBH Padang dan mengkaji keterangan 6 orang saksi yang diajukan untuk pelindungan oleh LBH Padang. Terkait kasus Afib Maulana, pelajar 13 tahun yang ditemukan tewas pasca penetipan aksi tawuran oleh personel Sabara Polda Sumber minggu 9 Juni lalu. Pendalaman keterangan saksi ini dilakukan secara tertutup untuk menutupi identitas korban. Dari saksi korban, LPSK mendalami sifat serta urgensi keterangan saksi korban, ancaman tarif saksi korban, serta rekam jejak saksi korban. LPSK menyebut tidak tertutup kemungkinan nantinya jumlah saksi korban yang akan dilindungi bisa bertambah. Kami ini dalam rangka melakukan penelahan lapangan berkaitan dengan permohonan yang sudah disampaikan seminggu yang lalu. Kalau sesuai dengan yang kemarin sih masih 6 yang akan kami dalami ya. Kalaupun nanti kami tidak menutup kemungkinan kalau memang ada saksi atau korban yang akan mengajukan kembali, mengajukan lagi gitu ya.